Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2891. Pada saat yang sama, Carvalho dan Mike sedang duduk dengan cemas di kamar Hotel Sangrila. Mike belum pulih dari pengalaman mengerikan, dan kondisi mentalnya sangat buruk. Carvalho juga diam, memegang beberapa koin tembaga di tangannya, dan terus melemparkannya ke atas meja. Heksagram yang disajikan oleh koin tembaga tidak lagi dapat dipahami oleh Carvalho. Ini membuatnya sedikit bingung. Peluang selalu ada dalam heksagram, tetapi bahaya tidak pernah dihilangkan. Bahkan perasaan samar yang tidak diketahui, lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa disadari, mentalitas pria tua itu juga mulai berangsur-angsur berubah. Awalnya, dia berpikir dia dapat memanfaatkan undangan Catfan untuk datang ke China dan mencari peluang dan menghasilkan uang. Jika tidak berhasil menemukan peluang dan uang, dia bisa kembali ke negaranya. Kalaupun ada bahaya, itu mungkin karena dirinya sudah tua dan tubuhnya tidak tahan dengan kelelahan. Di saat yang sama, juga mudah memicu beberapa penyakit tersembunyi yang umum terjadi di kalangan lansia. Namun, dia tidak pernah membayangkan masalah ini berkembang hingga hari ini. Akan ada Falco Santos. Falco ini terlalu berbahaya. Bagi Falco, pembunuhan bukanlah apa-apa. Bahkan sampai, membunuh orang sudah lama menjadi rutinitasnya. Keterlibatannya yang tiba-tiba dalam masalah ini benar-benar memberi Karvalho rasa krisis yang kuat. Sedemikian rupa sehingga dia mulai berputar kembali di dalam hatinya. Mengevaluasi apakah masalah ini layak untuk terus mencurahkan energinya. Dia hidup sampai usia tua. Yang dia pedulikan bukanlah uang cat fund. Yang dia cari adalah kesempatan untuk menjadi 20 tahun lebih muda seperti Chandler Lennart. Namun, sekarang peluangnya sulit dia pahami dan faktor risikonya tidak dapat dia prediksi. Dia khawatir sebelum dia menemukan kesempatan, dia akan mempertaruhkan nyawanya di Aorus Hill. Bagaimanapun, Dia hanyalah seorang ahli Feng Shui yang desas-desus. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Hal yang sama berlaku untuk cicitnya Mike. Kakek dan cicitnya ini pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Di depan Falco, mereka berdua tidak bisa bertahan untuk satu putaran. Jika mereka benar-benar bergerak, mereka berdua akan menjadi makanan cacing. Mike di samping masih ketakutan. Dan berkata, Kakek, mengapa kita tidak kembali saja ke Amerika Serikat? Falco hari ini benar-benar sangat jahat. Jika dia menargetkan kita, kita tidak punya kesempatan menang. Kar-Falho menghela nafas. Kita bisa saja pergi. Tetapi pasti akan menyinggung Kat-Fan. Jika Kat-Fan meminta Falco untuk membunuh kita, kita akan rugi sendiri. Mike buru-buru berkata, kita bisa menjelaskan kepada Kat-Fan. Lalu mengembalikan semua uangnya. Bisa putus dengan damai. Bukan. Kar-Falho menggelengkan kepalanya dan berkata, apa kamu pernah mendengar apa yang dikatakan Falco? Dia pandai membunuh orang. Tetapi tidak pandai menemukan orang. Dia masih menunggu kita untuk menemukan Master Misterius itu. Setelah mengetahui informasinya, dia akan pergi membunuh. Orang yang kita cari ini ada hubungan dengan cucu Kat-Fan, Sophie. Kita bisa menemukan titik terang dari Sophie. Sebelum kita kembali tadi, Falco sempat berpesan. Apa yang kamu dengar? Dia bilang. Dia bisa menemukan orang itu dan jangan tunda rezekinya. Berbicara tentang ini, Kar-Falho menghela nafas. Dan berkata, kami sudah di sini sekarang. Kembali atau tidak, itu bukan keputusan kita. Sial, Mike tidak bisa menahan diri untuk melontarkan kutukan. Dia berkata dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Izinkan kita parkir. Kar-Falho berkata dengan emosi. Kita saja bisa memasarkannya. Tetapi kuncinya adalah, apakah akan ada masalah lain setelah kita menemukan orang itu? Setelah kita menemukan orang itu, orang itu akan ditangkap dan dibunuh oleh Falco. Ini karma kita. Bab 2892. Mike berkata, Kakek, sekarang bukan tanggung jawabnya untuk memberikan orang lain. Yang paling penting kita pergi dari Aorus Hill dengan aman. Kalau kita menjadi makanan cacing putih besar itu, kita sepenuhnya tamat. Kar-Falho ragu sejenak, mengangguk ringan, dan menghela nafas. Hei, apa yang kamu katakan masuk akal? Jika kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri, kamu harus memikirkan cara untuk melindungi dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, saya akan mencoba menghubungi Sofi besok. Kita lihat apakah saya dapat menemukan terobosan darinya. Keesokan harinya, sebuah rumor tiba-tiba menyebar di Aorus Hill. Dikatakan bahwa peristiwa supernatural terjadi di pemakaman Gunung Phoenix di pinggiran kota. Seorang penjaga keamanan kuburan dibunuh oleh roh jahat malam tadi. Rumor semacam ini bisa dikendalikan dengan cara yang diinginkan. Rumornya terlalu supernatural, sehingga hanya beberapa orang parubaya dan usia lanjut yang akan memercayainya. Sedangkan orang-orang muda pada dasarnya mencemoh ketika mendengar. Di pagi hari, Elaine membuat sarapan. Ketika Charlie dan Claire turun untuk makan, dia berkata dengan sangat serius di meja makan. Claire, Charlie, kalian berdua harus jangan banyak keluar dua hari ini, kalaupun harus keluar, harus kembali sebelum gelap. Claire bertanya dengan heran. Ta, ada apa? Elaine serius menjelaskan. Saya memberi tahu kalian, seseorang dibunuh oleh hantu di pemakaman Gunung Phoenix tadi malam. Otaknya disedot. Saat meninggal, terjadi pendarahan dari tujuh lubang. Dan ada lubang besar seukuran mangkuk di atas kepalanya. Kepalanya kosong. Tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Ketika Claire mendengar ini, dia berkata tanpa daya, Bu, kamu pernah belajar di perguruan tinggi? Apa masih percaya rumor seperti itu? Tidak ada hantu di dunia. Semuanya bohong. Elaine berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ini bisa berbohong? Ini benar. Beberapa kelompok lansia sudah heboh. Ada fotonya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Sistem menghapusnya. Fotonya mengerikan. Membuatku takut hingga punggungku berkeringat. Jacob di samping mengerutkan kening. Dan berkata, Seseorang sepertinya sedang mendiskusikannya di beberapa grup saya. Saya lihat percakapan diskusi. Tidak ada gambar atau bukti lain. Claire tersenyum dan berkata, Bahkan jika ada foto, tidak dapat dipercaya. Teknologi komputer semakin canggih. Foto apapun bisa dibuat. Kalian, jangan cepat percaya secara membabi buta. Elaine berkata dengan serius. Lebih baik percaya pada sesuatu daripada tidak sama sekali. Kalian berdua harus pulang lebih awal. Tidak ada ruginya juga pulang lebih awal. Kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganku di rumah. Bukankah itu bagus? Claire berkata tanpa daya. Tapi aku harus mengawasi proyek. Aku akan semakin sibuk. Elaine menggelengkan kepalanya tak berdaya. Memandang Charlie yang diam saja. Dan berkata, Menantu yang baik. Kamu harus menjemput Claire di malam hari beberapa hari ini. Aku khawatir dia pergi sendirian. Baiklah ibu. Meskipun Charlie tidak berbicara sepanjang waktu. Dia menganalisis percakapan antara Elaine dan Claire. Yang dikatakan Elaine tidak berdasar. Itu pasti ada ringkasannya dengan Falco. Hanya saja orang awam tidak mengetahui tentang cacing parasit. Karena kejadian tersebut terjadi di kuburan. Wajar saja banyak orang berspekulasi bahwa pembunuhan itu disebabkan oleh roh jahat. Rupanya Falco ini benar-benar sangat kejam. Memang merupakan kejahatan keji untuk membunuh orang lain hanya untuk memberi makan apa yang disebut cacing parasit. Jika dia menunggu tanpa bergerak dan menunggu Falco datang kepadanya. Alias nada berapa banyak orang yang akan mati di tangannya. Memikirkan hal ini. Dia segera mengirim pesan ke Isaac. Tolong periksa apakah ada catatan tentang masuknya seorang Tionghoa Inggris bernama Falco Santos. Periksa sistem semua hotel di Aorus Hill untuk informasi check-innya. Bab 2893. Ketika Isaac menerima pesan itu. Dia segera menjawab. Tuan muda. Apakah Anda ingin saya mendapatkan foto orang ini dan mengirim seseorang untuk mencari petunjuk tentang dia? Jangan. Charlie menjawab dengan tegas. Orang ini sangat berbahaya. Bawahanmu bukan lawannya. Bahkan master dari keluarga Harker juga bukan lawannya. Isaac buru-buru bertanya. Tuan. Tadi malam Anda meminta kami melacak kakek dan cucu yang pergi ke Gunung Phoenix. Kematian aneh penjaga keamanan di pemakaman Gunung Phoenix pagi ini seharusnya terkait dengan dua orang ini. Bukan. Ya. Charlie menjawab. Jadi jangan beritahu orang lain dulu. Periksa saja petunjuknya. Jangan minta bawahanmu dipasang. Kamu hanya akan mengirimkannya ke kematian. Aku tahu. Tuan. Hanya dalam beberapa menit. Isaac sudah mendapatkan catatan masuk Falco. Informasi ini termasuk informasi paspor Falco. Foto elektronik. Dan rekaman CCTV di Beacukai ketika Falco memasuki negara tersebut. Namun. Informasi yang didapat Isaac. Tidak ada catatan Falco menginap di seluruh sistem hotel Aorus Hill. Ini juga berarti bahwa orang tersebut tidak pernah menginap di hotel di Aorus Hill. Jadi tidak mungkin secara akurat menemukan keberadaannya saat ini. Charlie hanya dapat mengingat penampilan dan karakteristik orang ini terlebih dahulu. Lalu memikirkan cara untuk membuat rencana jangka panjang untuk keselamatan. Pada saat yang sama. Dia juga melakukan perombakan terhadap hubungan logistik dari materi yang ada di pikirannya. Apakah itu kakek dan cucu Carvalho? Atau Falco? Mereka pasti dikirim oleh Catfan. Itu sudah pasti. Dan Falco hanya pandai membunuh. Tetapi tidak pandai menemukan. Jadi orang ini pasti membutuhkan bantuan kakek dan cicitnya untuk menemukan petunjuk. Jika demikian, melalui Carvalho, dia seharusnya dapat menemukan Falco ini. Anjing ini datang dari Inggris ke Aorus Hill untuk berbuat jahat. Dia harus dibunuh secepatnya. Jangan sampai membahayakan nyawa orang lain lagi. Mempertimbangkan hal ini, Charlie memutuskan untuk langsung pergi ke Sangrila membahas Carvalho. Jika dia bekerja sama dengan jujur, dia akan membiarkan kakek dan cucunya meninggalkan Cina hidup-hidup. Mengingat dia tidak melakukan kejahatan atau membantu para pelaku kejahatan. Tetapi jika Carvalho berani membantu Falco menyakiti siapapun di Aorus Hill, maka mereka berdua tidak akan pernah bisa kembali ke Amerika Serikat hidup-hidup. Karena desas-desus hantu, Charlie tidak membiarkan Claire mengemudi sendiri. Charlie mengemudi dan mengantar Claire. Claire sebenarnya tidak ingin menyusahkan Charlie. Tapi setelah semua yang dikatakan Alain, dia tidak berani menolak. Dia akui Alain telah menderita beberapa kerugian besar dan jatuh ke dalam beberapa trik jahat. Dia telah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan dia juga tahu bagaimana menjaga keselamatan Claire. Charlie mengantarnya ke hotel yang sedang dibangun M Grand Group. Konstruksi berjalan lancar. Ribuan pekerja ada di sini. Jadi tidak akan ada masalah keamanan. Saat Claire hendak turun dari mobil, Charlie mengingatkan, Sayang, jangan pulang kerja sendirian nanti malam. Kalau hampir selesai dengan pekerjaanmu, telepon aku. Aku akan menjemputmu. Claire mengangguk. Dan berkata dengan nada meminta maaf. Kalau begitu aku mungkin akan terlambat hari ini. Tidak apa-apa. Charlie sedikit tersenyum. Aku akan menjemputmu kapan saja. Ingatlah untuk menelponku terlebih dahulu. Jangan sampai kamu harus menungguku. Bab 2894. Oke, kata Claire dengan senyuman manis. Kalau begitu aku turun. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Claire, Charlie langsung menuju Sang Rila. Dalam perjalanan, dia menelpon Isaac dan bertanya kepadanya. Isaac, apakah Karvalho sudah meninggalkan Sang Rila? Isaac buru-buru berkata, Tuan, mereka sedang sarapan di ruang makan sekarang. Saya lihat mereka sudah mandi dan berpakaian. Mereka mungkin akan langsung pergi setelah makan. Charlie berkata, Saya akan tiba di sana sekitar 10 menit. Jika mereka ingin pergi, kamu bisa menahan mereka. Isaac bertanya, Tuan, di mana Anda ingin bertemu mereka? Apakah Anda ingin saya mengatur keamanan dan membawa mereka ke kantor saya? Charlie pemanis. Tidak, ini akan menakuti ular itu. Anda bisa meminta pelayan masuk ke kamar mereka dengan kartu universal. Periksa barang-barang mereka dan ambil sesuatu. Saat mereka ingin pergi, beritahu mereka bahwa kamar mereka dimasuki pencuri. Minta mereka pergi ke kamar untuk mengonfirmasi kehilangan. Isaac berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda punya lebih banyak ide? Oke, saya akan mengaturnya sekarang. Akan memakan waktu 10 menit. Pada saat ini, Carvalho meminum setengah cangkir kopi terakhir, lalu menutup mulutnya, dan berkata kepada Mike, Oke, kita berangkat sekarang. Pergi ke rumah keluarga Dun. Sophie ada di sini. Mike bertanya kepadanya, Kakek, apakah kita akan mengikuti Sophie itu? Kita tidak pandai melacak. Carvalho berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang penting aku bisa melihatnya dan mendapatkan rambutnya. Aku akan dapat mengetahui gerakannya sebelumnya di Aorus Hill sedikit demi sedikit. Saya juga akan dapat mengetahui di mana saja dia berada akhir-akhir ini. Setelah jeda, Carvalho berkata lagi, Tidak ada dia menghilang untuk sementara waktu, dan dia terluka parah. Dia seharusnya bersama orang misterius yang dicari keluarga Shules untuk waktu yang lama. Jika kita bisa mengetahui siapa dia paling lama di belakangan ini di tempat tertentu, kita sudah sangat dekat dengan orang misterius itu. Mike bertanya sambil bertanya, Kakek, metode apa yang kamu bicarakan? Itu luar biasa, Carvalho berkata dengan sungguh-sungguh. Ini semua metode pelacakan di ramalan kuno Kimen Dunjia. Kamu harus mempelajari kitab perubahan terlebih dahulu. Kakek dan ayahmu akan mengajarimu berbagai metode Kimen Dunjia. Mike sedikit mengangguk. Hatinya penuh antisipasi. Jadi, dia buru-buru memasukkan setengah potong roti ke dalam mulutnya. Dan berkata dengan samar, Oke, Kakek, Ayo pergi. Carvalho mengangguk. Saat dia berdiri, seorang pelayan tiba-tiba berlari dan bertanya dengan gugup. Maaf, apakah Anda tamu di kamar 1003? Carvalho bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya, ada apa? Pelayan itu berkata dengan sangat menyesal. Maafkan saya. Ketika petugas pembersih kami sedang membersihkan kamar, dia menemukan pintu kamar Anda sedikit terbuka. Dia masuk dan melihat. Barang-barang pribadi Anda berantakan dan mungkin ada yang dicuri. Silakan kembali ke kamar untuk memeriksa apakah ada kehilangan harta benda. Jika ada kehilangan harta benda, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk memanggil polisi untuk menyelidiki. Carvalho tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami pencurian saat menginap di jaringan Hotel Bintang 5 yang terkenal secara internasional. Mendengar apa yang dikatakan pelayan, dia tidak ragu sama sekali. Dan tanpa sadar berseru. Ups. Mike, bantu aku kembali ke kamar dan lihat. Ketika Carvalho keluar kali ini, dia membawa perlengkapan. Termasuk benda-benda yang diturunkan dari leluhurnya. Dan hari ini dia akan diam-diam mendekati Sophie. Dia tidak membutuhkan banyak barang dan tidak membawanya. Di antara benda-benda itu, kompas Feng Shui dari dinasti Song yang sangat berharga. Apalagi itu diturunkan oleh nenek moyang keluarga Mason selama hampir seribu tahun. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Bab 2895 Dengan dukungan Mike, Carvalho memindahkan kembali ke kamar. Pada saat ini, kekacauan terjadi. Koper mereka berdua telah dibuka dan digeledah. Kompas Feng Shui yang dia bungkus dengan kain satin dan dimasukkan ke dalam koper sudah tidak ada. Dan beberapa uang RMB yang dia dan Mike tukarkan ketika mereka datang ke China, serta beberapa dolar AS, masih ada di dalam tas. Carvalho tiba-tiba sangat gelisah. Dan berkata kepada Mike, saya tidak kehilangan uang atau apapun, hanya kompas. Meskipun Mike tidak terpelajar, dia tahu kompas itu adalah pusaka keluarga Mason. Konon diturunkan dari generasi pertama leluhur keluarga Mason yang berkecimpung dalam metafisika Feng Shui hingga saat ini. Nilai warisan ini tidak bisa diukur dengan uang. Lebih penting lagi, kompas Feng Shui ini, karena berkah terus-menerus dari leluhur generasi sebelumnya, sudah bisa disebut senjata ajaib. Menggunakannya untuk memeriksa Feng Shui dan membagi emas dan mengatur titik akupuntur jauh lebih akurat daripada kompas biasa. Penerus keluarga Mason di masa lalu mengandalkan kompas ini untuk menjadi penguasa Feng Shui. Jika kompas ini hilang, kemampuan membaca Feng Shui keturunan keluarga Mason akan sangat berkurang di masa depan. Jadi, dia berkata kepada Carvalho, kakek, ayo panggil polisi. Carvalho mengangguk berulang kali, dan berkata, ya, cepat panggil polisi. Saat ini, Isaac masuk dan berkata, jangan terlalu tegang, kalian berdua, saya sudah melapor polisi. kakek dan cucu menoleh untuk melihat orang yang datang. orang itu mengenakan jas dan sepatu kulit, dan tidak terlihat seperti orang biasa. Carvalho bertanya, Tuhan ini, saya tidak tahu siapa kamu. Isaac buru-buru berkata, oh, saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya Isaac Cameron, manajer umum hotel Sangrila. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan wajah malu. Sebagai manajer hotel, saya sangat menyesal dan malu hal seperti ini terjadi. Bawahan saya sudah polisi menghubungi. Saya yakin polisi akan segera tiba. Begitu Mike mendengar Isaac sudah memanggil polisi, dia tidak lagi berusaha menelpon polisi. Pada saat ini, Carvalho bertanya dengan susah payah dalam menyembunyikan amarahnya. Tuhan Cameron, Sangrila Anda adalah jaringan hotel terkenal di dunia. Saya menginap di hotel Anda di seluruh dunia bukan sekali atau dua kali. Di manapun hotel Sangrila tempat saya menginap, keamanan dan pelayanannya sangat baik. Saya tidak pernah kehilangan apapun. Bahkan para pelayan sangat sopan saat mengambil tip. Mereka hanya mengambil uang tunai di tempat tidur. Tidak akan mengambil uang dari tempat lain. Namun, Sangrila Anda adalah satu-satunya yang terjadi kejadian pencurian yang mengerikan. Dan bahkan mencuri salah satu harta keluarga saya yang paling berharga. Sangat keterlaluan. Isak tersenyum canggung. Dan buru-buru meminta maaf. Oh, Tuan Mason. Saya sangat, sangat menyesal. Saya juga terkejut hal seperti ini terjadi di hotel kami. Sejujurnya, ini pertama kalinya sejak hotel ini dibuka. Saat dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Mason, Saya tidak tahu apakah harta keluarga Anda itu sangat berharga. Mungkinkah seseorang datang untuk mencurinya setelah mengetahui nilai harta keluarga Anda? Dengan tendangan Isak, dia langsung menendang bola ke kaki Carvalho. Inilah yang Charlie ajarkan padanya. Dalam kata-kata Charlie, trik ini disebut aliran balik air bencana. Kamu datang memberitahuku. Baiklah. Kalau begitu saya akan langsung bertanya pada Anda secara terbalik. Anda menuduh saya dengan keamanan yang buruk di sini. Dan saya berkata dengan samar bahwa Anda mungkin sedang memperluas. Adapun siapa yang mengawasi Anda. Anda memiliki hantu di hati Anda dan Anda harus mencari tahu. Dan yang menarik adalah Isak sambil menunjukkan video real time kepada Charlie di ponselnya. Bahkan sejak dia memasuki kamar Carvalho untuk mencuri barangnya. Charlie yang memilih kompas ini. Betulkah? Bab 2896. Carvalho langsung menjawab pertanyaan retoris Isak. Dia juga merasa masalah ini sangat aneh. Mengapa mencuri dari dirinya saja? Mengapa mencuri kompas dari keluarga saya? Jika bukan orang yang berilmu pasti akan memilih mengambil uang tunai. Siapa yang ingin mengambil kompas tua yang umurnya dan nilainya tidak bisa diketahui. Memikirkan hal ini. Orang pertama yang mengira Carvalho adalah Falco. Dia bertanya-tanya apakah Falco diam-diam mencuri kompas leluhurnya. Orang yang bermarga santos ini tidak pandai dalam rahasia Feng Shui. Mungkin itu untuk menutupi kekurangan ini. Jadi dia mengincar kompas leluhurnya. Memikirkan hal ini. Carvalho tidak berani menyampaikan Falco secara langsung. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada polisi. Dia bertanya pada Isak. Bolehkah saya bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan polisi untuk tiba? Isak melihat waktu dan berkata. Saya kira paling lama 3 menit. Anda bisa menunggu lihat lagi. Oke. Carvalho hanya bisa mengangguk setuju. 3 menit kemudian, seorang pemuda dengan sikap luar biasa masuk ke dalam ruangan. Orang ini adalah Charlie yang baru tiba di Shangri-La. Charlie melangkah masuk. Melihat sekeliling ruangan. Dia fokus pada Carvalho. Dan bertanya. Ini Tuan Mason. Kan? Carvalho melihat alis Charlie penuh dengan kepahlawanan. Dan mengira dia adalah petugas polisi berpakaian preman. Dia langsung berkata. Hai, polisi. Saya Carvalho. Ada sesuatu yang sangat penting yang dicuri. Charlie mengangguk. Dan berkata kepada Isak dan staff lain di sekitarnya. Saya ingin menyelidiki tempat kejadian. Orang lain yang tidak berhubungan harap keluar dulu. Isak berpura-pura tidak mengenalnya. Dan buru-buru berkata. Oke. Setelah selesai berbicara. Dia menyapa staff lain dan keluar ruangan bersama. Lalu menutup pintu di belakangnya. Di dalam ruangan. Hanya tinggal Charlie dan Carvalho bersama cicitnya. Melihat Isak menutup pintu. Carvalho tidak mau bertanya kepada Charlie. Tuan petugas polisi. Apakah Anda satu-satunya di pihak polisi yang datang? Charlie memandang Carvalho. Dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi agak tegas. Karena tidak ada orang luar. Maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan petugas polisi. Saya datang karena saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Anda. Carvalho tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Dan bertanya dengan sangat waspada. Bukankah kamu seorang polisi? Lalu siapa kamu? Apakah kamu yang mengambil kompasku? Charlie berkata dengan dingin. Masih peduli dengan kompasmu. Izinkan saya memberi tahu Anda. Tanyakan Anda menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mempertimbangkan Anda menjawab dengan jujur. Atau Anda akan kehilangan kompas Anda. Dan bahkan kehilangan nyawa Anda. Mike disamping mendengar ini dan segera menegur. Saya tidak peduli siapa Anda. Tapi harap berhati-hati saat berbicara. Jika tidak, jangan salahkan saya karena isyarat kasar. Charlie melirik Mike dan meletakkan jari tepat di dahi. Segera setelah itu, jejak energi spiritual secara langsung memblokir sistem saraf pusatnya sepenuhnya. Mike kehilangan seluruh kendali atas tubuhnya. Ekspresi Mike ketakutan. Dia ingin berbicara. Tetapi tidak bisa membuka mulut. Charlie tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia menatap Carvalho yang ketakutan. Dan berkata dengan dingin. Tuan Mason. Saya tahu detail Anda dan tujuan Anda datang ke Orus Hill. Saya bahkan tahu bahwa Anda bertemu Falco di pemakaman tadi malam. Jadi sebaiknya Anda tidak mempermainkan saya. Atau saya akan membuat Anda berdua. Kakek dan cucu. Tinggal di pemakaman Gunung Phoenix selamanya. Bab 2897. Kata-kata Charlie membuat Carvalho merasa bagai disambar petir. Baru saja, Charlie langsung mengarahkan Mike menjadi mayat hidup dengan satu jari. Ini sangat mengejutkan Carvalho. Kekuatan yang ditunjukkan Charlie jauh melampaui apa yang bisa dia tandingi. Sekarang, Charlie mengungkapkan detailnya dan pertemuannya dengan Falco tadi malam. Yang membuat Carvalho semakin gugup. Dia menatap Charlie dengan gugup. Dan bertanya, Siapa kamu? Charlie mencibir. Namaku Charlie Wade. Carvalho berseru. Saya tidak mengenal Anda. Mengapa Anda diam-diam menyelidiki dan mengikuti saya? Bahkan mencuri kompas keluarga saya. Charlie bertanya balik. Kamu seorang ahli Feng Shui yang berusia lebih dari 100 tahun. Kamu telah menetap di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Kamu sebaiknya pensiun di Amerika Serikat saja. Apa yang kamu lakukan di China? Kamu juga bergaul dengan binatang keji Falco Santos. Apakah kamu tidak takut merusak reputasi dan papan nama keluarga Mason kamu selama hampir seribu tahun? Carvalho tampak agak malu. Dan berkata dengan ragu-ragu. Saya tidak bergaul dengan Falco. Tanganku juga tidak pernah berlumuran darah. Charlie bertanya lagi. Lalu mengapa kamu pergi menemuinya di pemakaman Gunung Phoenix tadi malam? Apa kamu melihat penjaga keamanan yang meninggal di sana? Apakah letaknya ada di dalamnya? Carvalho berseru. Saya pergi menemui Falco karena dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya. Saya tidak ingin memiliki permusuhan dengan orang ini. Jadi saya harus menghadapinya. Sedangkan Satpam. Saat saya sampai di sana. Dia sudah mati. Tentu saja. Tidak ada kesamaan dengan saya. Charlie memandang dan bertanya. Apa yang ingin Falco diskusikan denganmu? Carvalho berkata dengan dingin. Ini masalah pribadi antara saya dan dia. Tidak ada apa-apa denganmu. Charlie mencibir dan berkata. Orang tua. Masuk akal orang seusiamu seharusnya tidak begitu keras kepala. Kamu sudah tua. Jadi aku tidak akan menyusahkanmu. Kalau kamu bermain-main denganku. Aku tidak dapat membantumu. Carvalho sedikit bingung. Tetapi dia berkata dengan berani. Kamu sangat tidak masuk akal. Aku tidak punya masalah denganmu. Siapa yang aku temui. Apa yang aku bicarakan. Apa urusannya denganmu. Charlie berkata dengan tidak sabar. Jangan berbelit-belit dengan saya di sini. Kalau Anda tidak menjelaskan urusan Falco dengan jelas dan memberi tahu saya gerakan spesifiknya. Jangan salahkan saya akan tidak sopan. Carvalho memadukan. Kamu bukan lembaga penegah hukum. Tentu saja saya tidak akan puas. Tidak mau memberi tahu. Charlie bersikap dingin. Dan berkata dengan tajam. Kamu telah melihatnya kemarin. Kamu tahu bahwa cacing parasitnya memakan otak manusia. Kalau kamu menemuinya sehari sebelumnya. Dia akan membunuhmu. Dia akan membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah. Kalau kamu tidak mengatakan kebenarannya. Sama saja kamu menutupi dan berkomplot. Kamu akan memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk semua orang yang dibunuh oleh Falco. Bab 2898. Ini lelucon. Carvalho berkata dengan arogan. Saya selalu berdiri tegak dan bertindak tegak sepanjang hidupnya. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak alam dan akal. Kamu tidak akan pernah bisa menaruh kesalahan orang lain di kepalaku. Di seluruh dunia di hadapan polisi. Saya tidak bersalah. Charlie mencibir dengan kesal di wajahnya. Saya tahu apa yang orang tua seperti yang kamu pikirkan. Orang seperti dirimu harus selalu tidak peduli dengan orang lain. Anda pikir orang dibunuh oleh orang lain. Apakah tidak ada yang baik bagi Anda? Dengan orang lain. Kamu bisa membodohi mereka. Tapi menurutku. Kamu sama-sama membenci pembunuh. Berbicara tentang ini. Charlie berkata dengan dingin. Aku tegaskan. Jika Falco membunuh orang lain di Aorus Hill. Aku tidak akan menguburmu di pemakaman Gunung Phoenix. Karena sungguh-sungguh membiarkanmu mati seperti ini. Ini akan terlalu murah untukmu. Aku akan menempatkan kalian berdua di peternakan anjing dan tinggal di kandang anjing selama sisa hidupmu. Ketika Charlie mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh sama sekali. Mata yang tajam membuat Karvalho ketakutan. Meskipun dia tidak mengetahui detail Charlie. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Charlie. Ketika dia gugup. Dia menjelaskan. Saya tidak tahu di mana Falco berada. Keberadaan orang ini tidak pasti dan dia bepergian sendirian. Dia yang menghubungi saya meminta saya pergi ke Gunung Phoenix kemarin. Charlie berkata dengan dingin. Jadi, kamu pasti memiliki informasi kontaknya. Bantu aku membuat janji dengannya. Karvalho berkata. Masalah ini tidak ada ringkasannya dengan saya. Saya tidak ingin terlibat. Jika Anda memiliki permusuhan dengannya. Itu masalah antara kalian berdua. Tolong jangan libatkan saya. Saya bisa pergi dari China malam ini dan tidak ada urusan lagi dengan China. Karvalho telah melihat kemampuan Falco. Dia sama sekali tidak ingin menjadi musuh Falco. Jika dia membantu pemuda di depannya menemukan keberadaan Falco. Dia juga akan berakhir buruk. Pemuda ini bukan tandingan Falco. Pemuda itu akan mati. Sejak dia masih kecil. Keyakinan hidup yang paling dia anut adalah tidak terlibat urusan orang lain. Dia tidak ingin terlibat dalam apapun yang tidak ada kepentingannya. Jadi dia tidak mau terlibat dalam urusan antara Charlie dan Falco. Charlie melihat bahwa lelaki tua itu tidak cukup baik. Jadi dia mencibir dan berkata. Tidak heran saat China dalam masalah. Kalian yang memahami Feng Shui langsung pergi ke luar negeri. Anda berbicara tentang diri Anda sendiri. Anda orang yang tidak bermoral. Kebenaran nasional dan moral yang baik macam apa yang Anda bicarakan. Karvalho ditegur oleh Charlie. Meskipun wajahnya agak pemalu. Dia tetap berkata dengan keras kepala. Seperti kata pepatah. Ketika pohon tumbang dan monyet-monyet berserakan. Begitu banyak orang pergi ke luar negeri pada saat itu. Setiap orang mempunyai ambisinya sendiri. Dan kita tidak dapat berbicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Terlebih lagi. Dalam masyarakat saat ini yang diatur oleh hukum. Selama semuanya mengikuti hukum dan berada dalam kerangka hukum. Anda adalah warga negara yang baik. Setelah selesai berbicara. Karvalho memandang Charlie dan berkata dengan tajam. Itu kamu. Jika kamu berani membatasi kebebasan pribadiku. Maka kamu tahu hukum dan kamu melanggar hukum. Charlie benar-benar tidak menyangka orang tua ini begitu keras kepala. Dia pernah bertemu sekali sebelumnya. Dan dia tidak terlihat seperti orang jahat. Hari ini, dia menemukan bahwa orang tua ini bukanlah orang jahat yang secara terang-terangan menyakiti orang lain. Tapi dia jauh dari menjadi orang baik. Orang baik macam apa dia. Dia bajingan tua yang sangat egois. Yang dia pikirkan hanyalah melarikan diri tanpa cedera. Mengenai hidup dan mati orang lain. Dia tidak akan peduli. Oleh karena itu, Charlie mengangguk dengan dingin. Dan berkata dengan ringan. Menarik. Kamu takut terlibat. Dan aku akan melibatkanmu. Kamu sudah jatuh ke dalamnya. Tidak ada kemungkinan melarikan diri dariku. Aku akan membawa kamu ke peternakan anjing. Di sana kamu bisa beritahu saya jika kamu tidak ingin terlibat. Carvalho menginjakan kakinya dengan marah. Tetapi melihat sikap Charlie yang tak tergoyahkan. Dia merasa sedikit takut. Nadanya melembut. Dan dia berkata dengan sedikit memohon. Tuan, terlepas dari usia saya. Saya tidak akan hidup lama. Mengapa Anda mengganggu saya? Charlie marah dengan kesal. Oke. Diam. Aku tegaskan lagi. Jika Falco membunuh satu orang lagi. Aku ingin kamu mati di Aorus Hill. Bab 2899. Nada bicara Charlie yang tak perlu didiskusikan lagi dan ancaman yang tak tergoyahkan membuat Carvalho sangat gelisah. Apa yang paling dia takuti dalam hidup ini adalah mendapat masalah. Dan jika ada masalah, dia akan menyatakan pergi. Ini gambaran sebenarnya dari 70 atau 80 tahun masa dewasanya. Jika bukan karena melihat kesempatan Chandler yang bisa menjadi lebih muda dan bisa berusia lebih dari 100 tahun, dia tidak akan bersemangat pergi ke China untuk mengambil risiko. Tapi sekarang, dia telah memprovokasi karakter kejam seperti Charlie. Hanya ada satu hal di pikiran. Mundur dengan cepat. Jadi, nadanya tenang. Dan dia memandang Charlie dan memohon. Tuan Wade, saya benar-benar tidak mengenal Falco dengan baik. Saya sudah tua dan saya memiliki banyak masalah. Jadi jangan mempermalukan saya. Charlie memanggil Isaac. Dia berkata dengan keras. Isaac, siapkan mobil. Kirim Tuan Mason mengunjungi peternakan anjing Albert. Baik. Tuan Muda, Isaac yang berdiri di luar pintu setuju tanpa ragu ketika mendengarnya. Wajah Karvalho menjadi ketakutan. Saat dia ingin terus memohon belas kasihan. Ponsel Charlie tiba-tiba berdering. Melihat telepon itu dari Amerika Serikat. Charlie tahu itu pasti Tuan Chandler Lennart. Dia langsung menekan tombol jawab. Di ujung telepon lain, suara Chandler terdengar dan bertanya. Tuan Muda Wade, saya ingin tahu ada apa dengan Anda. Apakah Anda menangkap Falco itu? Charlie tersenyum dengan tenang. Dan berkata, terima kasih, Pak Tua, yang masih mengecewakan. Saya belum menemukan Falco. Saya sedang mencari terobosan dari orang lain. Ketika Chandler mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang lain yang Tuan Muda Wade sebutkan seharusnya adalah Karvalho. Bukan. Ya, Charlie berkata, itu dia. Pada saat ini, ekspresi Karvalho tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dia tidak bisa mendengar suara Chandler di telepon. Dai mendengar Charlie mengatakan sedang mencari invasi dari orang lain. Dia tahu orang lain yang dimaksud Charlie adalah dirinya sendiri. Dan Charlie juga berkata, itu dia. Apakah orang di telepon itu mengenalnya? Memikirkan hal ini. Dia berpikir dengan gugup. Saya tidak mengira orang bermarga wade ini dan saya mengenal seseorang yang sama. Saya tidak tahu siapa orang ini. Pada saat ini, Chandler berkata kepada Charlie di telepon. Tuan Muda Wade, Karvalho mason teman lama saya. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Sifatnya tidak buruk. Tetapi dia spekulatif. Dia kurang tanggung jawab. Jika ada sesuatu yang menyinggung Anda, Tuan Muda Wade, mohon bersabar. Charlie melirik Karvalho yang gelisah. Menyalakan pengeras suara. Dan berkata, Tuan Lenar, teman lama Anda memang kurang bertanggung jawab. Saya sudah berencana membuat dia tinggal di Aorus Hill dan memikirkannya. Chandler berseru. Tuan Muda Wade, apa yang terjadi? Bisakah Anda membiarkan saya berbicara dengan Karvalho? Charlie berkata dengan tenang. Aku menyalakan speaker. Anda bisa bicara. Chandler berseru. Mason tua, bagaimana kamu menyinggung Tuan Muda Wade? Karvalho berkata tanpa sadar. Saudara Lenar, bagaimana kamu mengenal Charlie ini? Chandler berkata dengan samar. Tuan Wade adalah seorang teman lama. Karvalho buru-buru memohon. Saudara Lenar, tolong beritahu Tuan Muda Wade ini dengan jelas. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah antara dia dan Falco. Biarkan dia melihat bahwa Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Minta dia membiarkan saya dan Mike meninggalkan Aorus Hill. Mendengar ini, Chandler tidak bisa menahan nafas. Dan berkata, Tua Mason. Falco melakukan kejahatan di Aorus Hill. Tuan Muda Wade ingin membawa ke pengadilan. Kamu harus mengulurkan tangan untuk membantu. Mengapa kamu ingin melarikan diri? Karvalho berkata dengan wajah pahit. Saudara Lenar, bagaimana aku bisa menjadi lawan Falco? Orang itu sangat ahli dalam keterampilan cacing parasit. Dia sangat berbahaya. Kalau aku berbalik melawannya, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau kehilangan nyawaku. Bab 2900. Charlie berkata saat ini, Tuan Lenar, Anda dengar sendiri. Orang ini meringkuk seperti tikus dan tidak mempunyai tanggung jawab. Saya tidak bisa membiarkan pergi begitu saja. Kalau dia mau membantu saya menangkap Falco, saya akan memaafkan nyawanya. Tapi kalau dia tetap keras kepala dan membiarkan Falco terus menyakiti orang-orang, aku akan mengambil nyawanya. Karvalho menjadi cemas. Dan berseru. Kamu masih sangat muda. Mengapa sangat kejam? Saudara Lenar dan saya berteman selama bertahun-tahun. Kamu tidak peduli sama sekali. Begitu Chandler mendengar ini, dia langsung berkata, Hei Mason tua. Jangan menebarkan kerusakan di sini. Saya tidak akan memohon pada Tuan Muda Wade untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda demi saya. Karvalho awalnya ingin memanfaatkan Chandler untuk meminta hukuman keringanan. Tetapi siapa sangka Chandler menarik garis yang jelas padanya. Dia langsung berkata dengan marah, Saudara Lenar, kamu mulai membuat masalah sekarang. Itu keterlaluan. Itu tidak adil. Nada bicara Chandler sedikit menjadi dingin. Dan dia berkata, Bukannya aku tidak ingin membantu. Tapi aku mengumpulkan banyak kebaikan pada Tuan Muda Wade. Dan mungkin aku tidak dapat membayarnya dalam hidupku. Bagaimana aku bisa meminta Tuan Muda Wade menghormatiku? Karvalho terkejut. Dia tidak pernah mengira kata-kata Chandler begitu serius. Bagaimana mungkin dia, seorang senior yang berusia lebih dari 100 tahun, meminta banyak terima kasih kepada pemuda di depannya ini. Ini keterlaluan. Bukan, memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba teringat kejadian Chandler sebelumnya. Dia bertanya, Saudara Lenar, mungkinkah kesempatanmu berhubungan dengan orang ini? Chandler tiba-tiba terdiam. Dia tidak bisa menjawabnya, karena dia tidak mau melawan Charlie dan mengungkapkan identitasnya pada orang lain. Namun, kesunyian Chandler membuat jantung Karvalho berdetak kencang. Dia berkata dengan gugup, Saudara Lenar, kesempatanmu benar-benar berkat dia, kan? Chandler berkata dengan samar, saya tidak mau mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Charlie di samping berkata dengan tenang, Tuan Lenar, dia sangat ingin tahu, mengapa Anda tidak memberi tahunya langsung. Ketika Chandler mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata, Hei, kamu bertanya, Karvalho, tebakanmu benar, Tuan Muda Wade adalah dermawan yang memberiku kesempatan untuk mencapai langit. Kamu melakukan perjalanan ribuan mil ke China untuk mencari kesempatan. Mengapa kamu masih membuat Tuan Muda Wade siku? Ah, Karvalho tercengang. Sebelumnya, dia berulang kali bertanya kepada Chandler tentang detail kesempatannya. Chandler selalu mengatakan bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitas dermawannya pada orang lain. Bahkan pada anak dan cucunya sendiri. Dalam pandangan Karvalho, peluang Chandler sangat besar hingga bisa mencapai langit. Saat itu, Chandler menggunakan kekuatan seluruh negeri. Tetapi dia tidak dapat memutar waktu dan hidup selamanya. Namun saat pergi ke Tiongkok selama tiga tahun dan kembali ke Amerika Serikat setelah tiga tahun, tubuhnya menjadi 20 tahun lebih muda. Bagaimana mungkin Karvalho tidak mencurigakan? Namun, meskipun dia sangat menginginkannya, dia tidak berdaya menghadapi Chandler yang bungkam. Awalnya, dia juga berpikir untuk datang ke China untuk mencari peluang. Tapi di China begitu luas. Sangat sulit menemukan peluangnya sendiri. Namun hal ini telah melekat di pikiranku. Dan itu telah menjadi keinginan yang paling ingin dia wujudkan di dalam hati. Kali ini datang ke Aorus Hill. Karena menemukan ada kemungkinan yang tercampur saat dia meramal. Jadi dia melakukan perjalanan khusus dari Amerika Serikat. Tetapi tidak disangkanya kesempatan besar yang dia inginkan dalam mimpinya adalah pemuda di hadapannya. Untuk sesaat, dia merasa sangat menyesal. Mau tak mau berpikir dalam hati. Jika aku tahu ini masalahnya, aku tidak akan menyentuh master sejati ini. Memikirkan hal ini, kakinya bergetar, dia berlutut, lalu berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Tuan Muda Wade, saya minta maaf. Saya sangat bingung. Tolong jangan balas dendam pada saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.